Hai guys, welcome back to another video with me, Keisa Nah, untuk kali ini aku akan ngajarin kalian beberapa kata yang artinya berbeda namun pelafalannya dan spellingnya sama Nah, apakah ini dalam bahasa Inggris? Dalam bahasa Inggris, this is called homonym atau homonym Nah, bagi kalian yang tertarik dengan pembahasan kali ini jangan lupa untuk keep on watching Oke, to start off, apa sih itu homonym? Homonym adalah kata-kata yang pelafalannya atau ejaannya Jadi, pronunciation and spelling mereka itu sama Namun, artinya the definition itu berbeda Kalian pasti sering kan melihat beberapa kalimat menggunakan kata-kata yang sama Namun, kalian bingung apa sih arti kata itu dalam kalimat itu Nah, kali ini akan ada beberapa contoh dan aku akan kasih example sentences-nya ketika menggunakan kata yang sama tapi dalam kalimat yang berbeda Yang pertama, we have bat dan itu noun oke, benda kata benda Nah, satu bat itu ada bisa artinya kelelawar maupun pemukul Kalau menggunakan bats dengan arti kelelawar kita bisa menggunakannya dalam kalimat seperti ini Bats may have rabbis like dogs and cats Nah, untuk misalnya menggunakan bat dengan definisi yang kedua kita bisa menggunakan The guy hit someone with a baseball bat last night Yang kedua, we have can Nah, can disini sebagai kata benda Yang pertama, we have can dapat atau can itu kaleng Nah, untuk menggunakan can sebagai dapat bisa digunakan dalam kalimat seperti ini I can cook dinner tonight Untuk menggunakan can sebagai kaleng sentences-nya bisa seperti ini That can is made out of aluminium Oke, for the next word we have the word fine Fine disini itu bisa sebagai adjective atau noun Nah, sebagai adjective fine ini artinya bagus seperti yang kalian tahu biasanya Nah, kalau misalnya sebagai kata benda it means denda Contoh buat kata-kata yang pertama She looked fine yesterday Untuk yang kedua She got a fine ticket last night for speeding Next word, we have the word left Nah, left disini tuh of course dua arti Yang satunya itu adverb yang berarti kiri Yang satunya itu past tense yang berarti untuk meninggalkan atau telah meninggalkan Jadi, untuk yang kalimat pertama we can say turn left before you go to the right Untuk kalimat yang kedua Untuk kalimat yang kedua kita bisa bilang She left at 3am in the morning Okay, last word We have the word light Nah, disini of course dua arti Yang pertama light itu sebagai noun yang berarti lampu Kalau misalnya kalian mau bilang lampu lalu lintas yang nanti aku akan tahu contohnya itu traffic lights Tapi kalau misalnya terang itu juga light Untuk yang pertama kita bisa bilang I have to stop when the traffic lights turns red Untuk yang kedua kita bisa bilang This color is too light for me Okay, I think that's all that I have for today's lesson Semoga ini bermanfaat bagi kalian Dan kalian sekedar tahu atau setidaknya belajar sesuatu lah ya vocab yang baru Buat kalian gunakan sehari-hari ataupun kapanpun itu Anyway, bagi kalian yang belum subscribe to this channel jangan lupa untuk subscribe Bagi kalian juga yang belum download aplikasi Udictionary jangan lupa untuk download karena disitu kalian bisa belajar juga Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram disitu karena disitu banyak quiz dan kalian juga sering updated ya lebih sering updated disitu karena banyak informasi-informasi baru Anyway I think that's all for today and I'll see you next time Bye